Hai spesies katarantus atau digelar sebagai mata jasar periwinkul sebenarnya merupakan sepenuhi tembakan liar yang menangkut pembuhan yang lebih dikenali sebagai menemiksinanya adalah tergolong-golong kepentingan atau timur. Dahulu ia dikenali sebagai spesies lognera oros dan timpa roswa. Pokoknya beliau dicapati untuk melihat terutama di pawasan berpasir seperti perpantai, pawasan peninggalan, lombong dan sebagainya. Pergataan reses yang termasuk bunga ros pada nama spesies itu adalah merusuk kepada peninggal yang menyerupai bunga tersebut. Bentuk bunganya yang mempunyai lima kelopak berwarna merah muda menarik itu merupakan simbol nambang atau lobotisio penyakit ganker atau darah. Namun betahnya dikatakan belum menghasilkan yang terakhir nanti kita makan. Sebaliknya, pokok ini dikatakan yang penyakit gudah untuk merawat beberapa penyakit seperti teman, kalaria, sensor dan juga ganjumannya. Pulau negara kita, ia juga dikatakan yang berasal dari Madagascar. Ia merupakan untuk dibiakkan dengan menggunakan kaedah, keratan, yang basah atau rantingnya yang matang. Mulakan dengan mengerat beberapa basah atau rantingnya yang berukuran selesai. Letakkan di tempat terju dan masukkan ke dalam bek plastik bagi mempercepatkan pertumbuhan akarnya. ini cara tanam dalam medium tanaman yang benar ya. Pokok ini mudah tumbuh dalam bentuk medium tanaman yang bersaliran, baik yang kaya dengan bahan organik seperti najis ayam, reput dan sebagainya. gunakan campuran tanah untuk pokok bersatu, yaitu dalam nisbah 3.2.1 yang merangkumi tangan teroik, bahan organik dan pasur selama. Siram bunga Madagascar parinta pada waktu pagi dan petang. Pada hari tanggal, siram apabila perlu diberikan air hujan. Pada hari hujan, jika pokok terus terdedah kepada titikan air hujan. Ia perlu didedahkan kepada cahaya masa hari. Yang banyak untuk mengegalkan, ia berpengar cantik pertandangan. Entah kenapa lama takat darah, mungkin karena pembuhan ini merasakan kalah satu, jika isang putri menyembunyikan cantikannya. Yang jelas, tumbuhan ini memang cantik. Bunganya ada yang putih, putih berseri, dan ada yang merah tempatnya. Tidak heran jika tumbuhan ini banyak dipelihara sebagai tanaman hias. Tidak susah mencari cantik ini. Selain juga banyak dipelihara sebagai tanaman hias, juga mudah ditemukan di sembarang tempat, karena masih banyak tumbuhan biar. Tumbuhan gemak, cahaya yang dapat mencapai ketinggian batang mencapai satu mater ini, memiliki batang yang berbentuk gelap dengan diameter berukuran kecil, berkayu, berkuas, dan bergabang setak berhambut. Kata rantus roseus yang oleh orang Sunda disebut kembang tamasa pereum ini, diklasifikasikan berdaun tunggal, berbentuk bulat telur berwarna hijau, tinggalnya yang tidak menyerupai perompat dengan permukaan berdiri halus. Tapak daerah juga memiliki rumah biji yang berbentuk silinder, menggantung patah-pat patah. Penyebaran tumbuhan ini melalui biji. Banyak yang belum tahu kalau tapak tidak merupakan tumbuhan yang dapat dijadikan apat seperti masjid. dari akar, petang, daun, hingga bunga tumbuhan ini mengandung unsur-unsur zat kimiawi yang bermanfaat untuk pengakatan. antara lain mengandung genis-pinsin, 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 yang merupakan kandungan komposisi zat-alkaloid. berikut masalah pengakatan dari tapak darah. pancing manis 12 lampak daun tapak darah, berhubung dengan 13 kelas air, sampai mendidih hingga 11 kelas. setelah dingin, dimenum, lakukan potong setiap hari sampai sembuh. daun tinggi 15 gram daun tapak darah kering, dan 10 gram daun tapak, dengan 13 air, sampai mendidih, kemudian diparing. dimenum setiap hari juga. laut kimia, 20 gram daun tapak, tapak darah kering, dan atas pula waras direksis dengan 1 liter air, dan disahari. dimenum 2 kali sehari pagi dan sore. kurang darah. 4 putih dengan tapak darah direndang dengan 11 air, kemudian taruh di luar rumah semalam. dimenum setiap pagi secara teratur. demam 1 pinggang daun, 3 potong-potong, dan akar tapak darah direkis dengan 14 air, sampai mendidih hingga tinggal gung-gung. air robison tersebut diberi gula merah dan dimenum pagi dan sore. bisul, bengkak, dan borok. satu pinggang daun tapak darah ditumpuk halus, kemudian ditambalkan pada pesimu yang satu. itulah manfaat dataran di proses. terima kasih. 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 terima kasih.